Pawai Ta'ruf merupakan salah satu rangkaian kegiatan penjelanggaraan Musawakah Tilawatil Quran atau MTK. Jelan penjelanggara MTK tingkat Provinsi Riau yang ke-36 di Kota Dumai pada bulan Desember mendatang, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus melakukan bebagai persiapan, salah satunya persiapan pagelaran Pawai Ta'ruf. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru Ardian Syah menjelaskan, rombongan Pawai Ta'ruf Kafila MTK Kota Pekanbaru akan diikuti oleh 230 orang peserta umum di luar aparatur sipil, negara maupun pejabat eselon di lingkungan Pemko Pekanbaru. Pada pelaksanaan Pawai Ta'ruf kali ini, kontingen Kafila MTK Kota Pekanbaru akan mengusung konsek yang cukup unik bertemakan budaya Melayu, yaitu Pawai Mengarak Penganten Bejulang. Tradisi Pawai Mengarak Penganten Bejulang merupakan tradisi lama masyarakat Melayu yang harus tetap dilestarikan. Di MTK insya Allah kita sudah menyiapkan beberapa penampilan dari hasil rapat kita dengan pimpinan kemarin dengan panitia keseluruhan di kantor wali kota. Jadi kita akan membawa rombongan di luar dari SKPD dan Camat Lurah itu sekitar 230 orang. Ada penampilan tari, kemudian kita mengambil tema tahun ini adalah tema mengiring pengantin bejulang. Jadi insya Allah ini akan menjadi sebuah hal yang unik dan mudah-mudahan kita mendapatkan penilaian yang baik karena kita akan mengangkat kembali. Ada tradisi mengarak pengantin ini yang dulunya dilaksanakan tapi mungkin belakang ini lebih disederhanakan. Kita akan coba angkat kembali dalam tema Pawai Ta'ruf di MTK di Dumai. Dengan berbagai persiapan dan konsep yang sudah disiapkan, Kavilah Kota Pekanbaru Optimis dapat menjadi yang terbaik dalam pergelaran Pawai Ta'ruf MTK Provinsi Riau yang ke-36 tahun 2017. Heru Rinaldo dan Al-Hafiz melaporkan.